Genus Vanda, ataupun Renantera dan juga Kerabatnya ya, dia bisa tumbuh sangat tinggi karena dia termasuk tipe Monopodial. Monopodial adalah anggrek yang tumbuhnya tidak terbatas, jadi memanjang terus ya. Seperti contohnya ini Vanda Diarei, ini tingginya sudah melebihi Fahri ini ya. Kalau dia lurus sudah 2 meter lebih ya. Namun karena kemarin ini sempat potnya rusak dan minta diganti, tapi telah diganti, jadi dia tumbuh pembengkok seperti ini. Asal sobat tahu bahwa jenis-jenis Vanda itu tumbuhnya bisa sampai 3 meter ke atas. Wow, banyak sekali ya. Hai sahabat, Vahri di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Vahri yakin sobat sekalian pasti memiliki anggrek Vanda. Ya karena memang genus Vanda itu hampir sejajar dengan genus-genus yang banyak dinimati ya. Seperti Gendrobium, Palinopsis atau Anggrek Bulan, kemudian Kateria dan juga Vanda. Nah, Vanda diminati karena corak bunganya itu biasanya bunganya rounded ya, bundar. Dan juga untuk saat ini hybrid-hybrid Vanda, silangan-silangan Vanda menghasilkan hybrid yang bagus-bagus. Bunganya besar, warnanya mencolok dan motifnya bagus. Nah, namun seringkali kita mengalami kendala nih ya. Jadi, kalau Anggrek yang subur, Anggrek Vanda yang sehat dan subur, itu kan ditandai dengan akarnya banyak ya. Akarnya banyak, kemudian daunnya lengkap dari bawah sampai atas. Nah, daunnya lengkap seperti ini. Ini berarti kan Vandanya sehat ya. Dan uniknya dari beberapa Vanda, dia dapat bertahan hidup tanpa media. Jadi, hanya ditaruh di dalam pot keranjang seperti ini. Kemudian tinggal digantung. Nah, namun Fahri juga yakin bahwa sobat sering mengalami Vandanya daunnya pada rontok seperti ini. Kalau Vandanya sehat, subur, rajin berbunga sih seneng banget ya. Kita kayak, uh, bangga gitu kan. Kita posting lah di jajari sosial, bikin status. Anggrekku berbunga, Vandaku rajin berbunga. Nah, namun ketika jadi seperti ini, sedih ya. Gimana? Uh, kesel gitu loh. Dunia udah mahal, nunggunya lama, malah jadi kayak gini. Ini kan beberapa faktor ya penyebabnya. Bisa karena tungau, kemudian biasanya telat penyiraman, atau terkena jamur ataupun bakteri, sehingga daunnya pada lepas ya. Nah, kalau udah seperti ini, nggak menarik ya. Jadi kita juga males ngerawatnya karena rasanya itu, pokoknya dalam hati tuh kayak diiris-iris gitu kan. Kita tuh kayak disobek-sobek di dalam hati. Uh, geren kesih. Rasanya tuh kayak dibully orang sekampung. Uh, rasanya kayak dionyo-onyo orang se-RT gitu kan. Pengen ngadu tapi sama siapa. Terus rasanya tuh kayak, kayak kita tuh dijembek-jembek tuh sama orang sekampung gitu loh. Tidak tenangan. Pokoknya maras banget gitu kan. Hawanya mau ngapa-ngapain, nggak semangat. Terus dunia itu jadi kayak kebalik gitu loh. I'm gonna put your hands in it here. Hey. Fahri mau kasih solusinya nih. Anggrek yang sudah rusak seperti itu, apakah bisa diperbaiki? Sekali ini Fahri akan kasih tips. Cara memperbaiki anggrek Fanda, sobat sekalian yang rusak, supaya bisa bagus lagi, kembali berbunga dan bahkan beranak. So, in this video, I'm gonna show you how to fix and recover leafless Fanda and unhealthy Fanda into pot. Ya, jadi nanti kita akan tanam di pot. kita bantu dengan media, supaya dia bisa fix dan juga recovery. Nah, ini beberapa Fanda Fahri yang tadinya rusak. Ada Fanda, Renantera, Renanopsis. Beberapa yang rusak, kemudian Fahri tanam di dalam pot, diberi media, dan juga diberi penumpang. Caranya bagaimana? Sobat penasaran, simak videonya sampai selesai ya. There are some stuff, you have to prepare, scissor, rope, stick, arang kayu, or charcoal. Pot. You can use plastic pot or clay pot. We using clay pot here. Caranya gampang banget kok. Jadi, akar Fanda kita tatah. Ini pot bawaan atau pot keranjangnya, nggak usah dilepas ya. Jadi, biarkan saja. Akarnya kita tatah sedemikian rupa. Pelan-pelan, jangan sampai patah. Ya, patah sedikit-sedikit wajar. Kemudian kita pasang penopangnya ya. Put this stake here. Kemudian kita tali. Steak helping Fanda force stabilize ya. Jadi, supaya stabil, nggak goyang-goyang. Kita tali. Next, kita masukkan arang, charcoal. Fill the pot with charcoal until full. Jadi, selah-selah yang berongga, kita isi dengan arang. Sobat, bisa pakai arang, bisa pakai cacahan pakis, atau cacahan kulit penis, atau media apapun. yang mudah didapatkan di sekitar tempat tinggal sobat. You can use charcoal for medium or another material such as bark, perlite, or pumice, or anything the apple for orchid medium. easy to find on your country. Jadi, usahakan memilih arangnya, jangan yang terlalu kecil. Kalau terlalu kecil seperti ini, nanti sirkulasi udaranya kurang bagus, jadi, pilih yang agak gede-gede supaya banyak rongga dan sirkulasinya bagus. Gampang dengan seperti ini, nanti akar baru biasanya akan muncul, kemudian dia bisa memegang stick ini. Dan juga Fanda yang sudah merontok daunnya seperti ini akan berpeluang mengeluarkan anakan di sekitar batang di batang di stick helping Fanda to stabilize in a pot supaya nggak rebah ya, jadi bisa stabil, nggak goyang-goyang jadi nanti ketika tumbuh akar baru nggak rusak. Kemudian perawatannya seperti biasa ya, kita siram setidaknya sehari sekali ketika musim kemarau, kemudian ketika musim penghujan, cukup sobat hujan-hujankan nggak perlu disiram dan untuk pemupukan fertilizer year-round jadi sepanjang tahun kita pupuk selang beberapa bulan nanti akar baru akan muncul dan daun baru pun akan muncul nanti terlihat indah ya after this you have to fertilize year-round and watering once a day nah ini contoh Fanda tricolor yang dulu rusak ya ini daunnya pada rontok kemudian Fahri tanam pada media dan pada pot seperti ini dan daun yang tadinya gundul bagian bawah sekarang sudah tertutup oleh anakan anakan baru jadi terlihat semakin rimbun dan ini yang baru beberapa hari-hari tanam di media seperti ini akar baru sudah bermunculan ya nah ini menandakan bahwa dia sangat senang diperlakukan seperti ini so sobat gak perlu sedih lagi ketika fandanya rusak atau daunnya pada rontok ya is the how to fix and recovery leafless vanda dengan cara ditanam pada pot dan juga media ini adalah vanda tricolor ya yang bahari tanam di pot kemudian ini ada renanopsis linaro walk kemudian ada vanda diarei mulai keluar akar baru dan ini vanda hybrid berwarna putih sudah keluar anaknya dan keluar spike atau tangkai bunga ya dan ini ada renanopsis five friendship sampai jumpa di video selanjutnya yuk selanjutnya Terima kasih.